Terbongkar cara hacker pro-Hamas melakukan serangan cyber dengan membuat situs Israel Down dan mengirim peringatan roket palsu. Diketahui, ada dimensi lain dalam perkembangan konflik Israel melawan Palestina. Selain terjadi perang di dunia nyata juga terjadi perang hacker di dunia maya. Dikutip dari Washington Post peretas pro-pejuang Hamas telah mengirimkan peringatan roket palsu. Tak sebatas itu, mereka juga membuat situs web Israel Down atau offline. Diketahui, serangan-serangan itu telah menambah dimensi dunia maya pada konflik Israel dan Palestina. Serta, gelombang serangan peretasan terhadap sasaran Israel telah menambah dimensi dunia maya dalam konflik dengan Hamas. Kelompok jalur Gaza yang disebut Microsoft Storm 1133 menyerang perusahaan energi, pertahanan, dan telekomunikasi milik Israel. Kelompok itu menggunakan profil LinkedIn palsu dan menyamar sebagai pengembang perangkat lunak atau manajer proyek untuk mengirimkan malware ke karyawan di target tersebut. Microsoft mengatakan bahwa mereka memasang pintu belakang untuk komunikasi selanjutnya. Namun, referensinya singkat dan tidak memberikan rincian. Peretasan lainnya, terutama dilakukan oleh orang-orang yang memproklamirkan diri sebagai sekutu aktivis Palestina. Diketahui, itu ditujukan untuk menyebarkan kebingungan atau kekhawatiran. Berbagai kelompok melancarkan rusinan serangan penolakan layanan di situs web pemerintah dan swasta. Membuat situs tersebut offline, namun tidak menimbulkan kerusakan yang bertahan lama. Salah satu tindakan yang paling efektif adalah saat situs Jerusalem Post down terkena serangan hacker. Situs Jerusalem Post merupakan salah satu sumber utama pemberitaan mengenai konflik yang berubah dengan cepat. Penolakan layanan ini diklaim oleh Anonymous Sudan, yang sebelumnya memiliki kekuatan elektronik yang cukup untuk membuat layanan Microsoft sulit dijangkau. Kelompok tersebut, yang menyatakan mendupung tujuan-tujuan penting bagi umat Islam, bersekutu dengan Kilnet, sebuah kelompok peretas nasionalis Rusia. Selain itu, peretas pro-Palestina Anonghos, mengatakan pihaknya berada di balik serengal terhadap aplikasi Israel, yang memperingatkan penduduk akan serangan roket yang akan datang. Kelompok tersebut mengatakan, mereka telah mengirimkan peringatan roket palsu, dan bahkan mengatakan, ada bom nuklir yang masuk. Serangan tersebut dikonfirmasi oleh para analis di perusahaan keamanan Group eBay dan Recorded Fusion. Pihak mereka mengatakan, para peretas telah menyalahgunakan antarmuka pemrograman aplikasi untuk mengirimkan peringatan seolah-olah itu adalah sumber informasi militer yang valid. Ada banyak aplikasi semacam itu, dan aplikasi tersebut hanya memiliki antara 10.000 dan 20.000 pengguna, kata analis Recorded Futur Alexander Leslie. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya.